Halo netizen, kali ini kita ada Honda CR-V Facelift Yes, jadi setelah ketahan sampai 1 tahun lebih akhirnya CR-V yang versi facelift ini meluncur di Indonesia juga ya akhirnya dan ini adalah yang tipe teratasnya nih dia yang tipe Prestige jadi untuk tipe dia tetap sama ya ada tipe 2000cc yang paling bawah terus ada 1500cc turbo dan yang paling atas ini 1500cc turbo Prestige dan ini mobilnya lagi dipajang di Honda Pondok Indah nanti untuk otak persennya bisa dilihat di description seperti biasa ya dan sekarang kita mulai dari depannya dulu nih karena kan facelift itu kan dari facenya yang pertama untuk mukanya sih ini jadi kelihatan lebih USDM ya dari bumpernya ini terutama dia lebih ada garis yang menyambung dari sisi kiri ke sisi kanan sudah mulai banyak ya tren mobil dengan garis continuous line seperti ini dan yang spesial dari tipe Prestige ini adalah di bagian sini karena akhirnya sekarang Honda CR-V ini kedapatan fitur Honda Sensing dan di bagian yang kayak kumis di bagian bawah situ itu adalah tempat dimana radar untuk adaptive cruise controlnya berada jadi fiturnya sekarang udah melonjak drastis dibandingin yang versi pre faceliftnya terus di bagian atasnya juga di grill ini tetap sama kayak yang pre facelift ya dia ada garis yang menyatu dari lampu ke grill dan nyebrang ke lampu sisi sebelahnya untuk lampunya juga sebetulnya masih sama seperti yang versi pre facelift jadi dia masih full LED lengkap dengan LED DRL lampu utamanya dan lampu dim dia sudah LED cuma untuk yang tipe Prestige ini dia senenya sekarang sudah sequential dan untuk yang tipe Prestige ini juga dia mendapatkan fitur auto high beam jadi dia bisa ngebaca dari sensor yang ada di balik spion tengah sana dia bisa ngebaca di depan itu ada mobil atau enggak dan dia akan menyalakan lampu dimnya secara otomatis tergantung kondisi di depan mobil ya dan di bagian bawah tetap sama nih ada fog lamp LED yang modelnya pipih ya dan lanjut ke samping untuk yang mesin 1500 cc dia juga dapat velg baru yang kelihatan kayak kelopak bunga seperti ini ya untuk ukuran ban juga sama disini dia menggunakan ban Bridgestone Dweller ukuran 235-60 R18 rem depan dan belakang sama-sama disc brake untuk teknologi pengreman juga ada lengkap ya ABS, EBD, brake assist, traction control dan stability control sudah ada di bagian samping mobil itu juga ada keledingan hitam khas SUV crossover seperti ini dan khasnya CR-V juga ada list chrome di bagian keledingannya dan disini ada stiker Honda Sensing 3D Experience ya jadi ya Honda lagi ngejual banget nih fitur Honda Sensing yang ada di CR-V ini untuk spion dia juga ada lampu sen di bagian luarnya terus untuk handle-nya juga dia sudah ada akses smart entry jadi kuncinya juga sudah smart key gini dan oh ya dia juga ada fitur baru nih dia sekarang ada remote engine start jadi dia sekarang nggak kalah sama si Civic ya dia sudah punya fitur yang bisa menyalakan mesin dari luar jadi cukup kita tekan lock aja dan kita tahan tombol hold ini sampai mesinnya nyala nah seperti itu dan untuk mati ini tinggal pencet tombol yang sama lagi jadi praktis banget dan untuk sistem smart entry juga masih sama seperti yang previous lift ya cukup sentuh handle bagian dalam untuk membuka pintu dan untuk mengunci dia sentuh guratan yang ada di belakang sini dan dia juga sudah punya fitur auto folding mirror yang kita pencet dua kali di bagian alur untuk menguncinya terus untuk membukanya dia akan membuka pas pintu dibuka window line dia chrome atas bawah untuk rem belakangnya sudah disc brake ya ini kelihatan dan untuk di belakang perubahannya ada di bagian bumpernya terutama di bagian bawah yang lebih baru juga untuk lampu dia sebetulnya masih sama layoutnya bahkan bener-bener sama sih cuma bedanya di bagian sini nih yang di bagian lampu sein sama di bagian lampu mundur itu agak di smoke untuk teknologi lampu juga semuanya masih sama ya sudah full LED kecuali lampu mundurnya yang masih halogen terus di bagian garnish atas ini tuh ada garnish chrome yang besar dengan logo Honda di tengahnya ada wiper divogger belakang spoiler dengan highman stop lamp dan ada ini ya antena sharp fin di belakang ada emblem CR-V dan di sebelah kanan ada emblem Precise untuk yang tipe teratas ini dan ada emblem VTEC Turbo sensor parkir di belakang sini ada 4 titik dan di bagian bumper bawah itu ada reflektor serta untuk knalpotnya dia ada di bagian bawah ada dua ya dan fitur baru yang ada di CR-V Turbo tipe Precise ini juga ada ini ya kick sensor jadi kita cukup tendang di bagian bumper bawah dan bagasi elektriknya itu akan terbuka secara otomatis dan untuk kondisi bagasi sih ini masih gak berubah dibandingin yang versi pre-face lift ya dan karena yang versi mesin 1500cc itu dia punya jok baris ketiga dia memiliki konfigurasi 5 plus 2 ya jadi di jok belakang ini bisa untuk diduduki tapi lebih disarankan untuk anak kecil aja ya karena emang tingginya itu gak begitu tinggi dan legroomnya juga gak begitu luas di belakang sini juga ada cup holder untuk penumpang baris ketiga di kanan kiri ada dan dia juga ada AC double blower untuk baris kedua dan baris ketiga di bagasi sini ada lampu bagasinya dan ini ada lantai yang bisa di adjust ya bisa dibikin lebih rendah seperti ini atau kalau misalnya kita mau bikin lebih rata sama si jok baris ketiganya kalau udah terlipat dia bisa di katasin seperti ini sama di bagian bawahnya juga ada tempat buat naro ban serep sama toolkitnya di bagian situ untuk pintu bagasi bisa ditutup dari tendangan kaki juga atau bisa dari tombol yang ada di bagian sebelah sini dan dia juga udah ada kamera mundurnya oke sekarang kita bahas ke ruang mesin dulu ya untuk mesin sebetulnya dia masih sama seperti yang versi preface lift jadi yang di tipe tengah dan tipe atasnya dia masih menggunakan mesin 1500 cc empat silinder dengan turbo dan ada teknologi earth dream technology dan tenaganya 190 ps dan torsinya 240 Nm untuk transmisi juga semua tipe dia CVT ke roda depan ya dan rumus ini juga masih sama seperti yang versi preface lift ya bener-bener gak ada perubahan di cup juga masih ada peredamnya dan oke langsung kita tutup aja dan sekarang kita masuk ke kabin depan dulu ya dan surprising nih di yang facelift ini pintunya itu lebih berat loh jadi temen gue ada yang punya versi yang preface lift apalagi dia yang awal-awal banget itu pintunya enteng banget hampir kayak pintu mobilio atau HR-V padahal di yang versi facelift ini ketebelan bodinya itu sama jadi kayaknya dia ditambahin peredam atau insulasi di bagian dalamnya supaya pintunya lebih berat jadi penambahan fiturnya itu gak cuma fitur doang tapi kualitasnya juga ditambahin sama Honda hebat banget untuk pengaturan jok pengemudi dia masih sama seperti yang preface lift juga sudah full electric bisa maju mundur naik turun di bagian pahanya juga bisa diatur ketinggiannya dan ada lambar support patarah dan untuk tipe prestige jok sebelah kiri depan itu juga sudah electric untuk airbag juga ada 6 disini ada side airbagnya dan sudah lengkap dengan side curtain airbags oke sekarang kita masuk ke dalamnya dulu ya dan karena kita lagi di dalam ruangan kita kontak on aja dan keren nih pas kita tutup pintu kita disambut sama logo Honda di bagian speedometernya oke sekarang kita bahas dari steer seperti biasa untuk steer dia masih sama masih dilapis kulit untuk yang tipe presisi ini dan pengaturannya juga sama dia manual tilt dan teleskopik untuk di tombol sebelah kiri juga ada yang baru jadi gak cuma tombol buat volume sama-sama ganti track doang disini volume sekarang berpindah karena tombol yang sini juga sekarang double fungsi sebagai pengaturan di speedometer dan ada tombol untuk pengaturan MID di sini di bagian bawahnya ada tombol buat pengaturan volume eh bukan volume sorry untuk telepon dan voice command di sebelah kanan nah ini juga nih ada yang fitur barunya nih jadi disini ada tombol main dan disini ada gambar mobil ya seperti yang gue bilang tadi di awal dia sudah mempunyai fitur adaptif cruise control yang lengkap dengan LKAS lane keep assist system jadi dia bisa mengikuti garis yang ada di jalan tol supaya kita tuh gak keluar jalur gitu ya dan untuk adaptif cruise control juga sama seperti adaptif cruise control pada umumnya yang dia bisa menjaga jarak sama mobil di depan jadi kalau misalnya kita lagi set di 100 terus di depan kita ada mobil jalan yang 80 si cruise control ini akan memperlambat kita sampai 80 dan akan menjaga jarak yang aman karena disini bisa kita pilih nih jaraknya ada 4 settingan ya jadi antara jarak yang paling deket sama paling jauhnya itu ada 4 level dan ketika mobil di depan tadi udah keluar jalur kita akan kembali ke kecepatan kita yang udah kita set di awal dan di belakang setiri juga ada paddle shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi serta di bagian sini juga ada yang baru nih sekarang akhirnya dia juga sudah punya lampu otomatis jadi gak kalah sama Civic juga dan ada switch fog lamp untuk triple turn signal pasti tetap ada lah ya dan di sebelah kiri juga sama nih akhirnya dia juga punya wiper yang otomatis disini ada pengaturan untuk sensitivitas dari sensor wipernya dan yang paling kiri yang untuk pengaturan wiper belakang dan yang baru juga ada di bagian instrument cluster nya jadi akhirnya di sebuah Honda yang CKD dia punya gauge cluster yang udah canggih kayak Honda global ya karena general rule gue sama temen-temen gue apalagi di kalangan reviewer mobil itu ya kadang Honda CKD itu biasanya lebih jelek dibandingin Honda yang CBU tapi sekarang kebalik ya so far di semenjak CR-V facelift ini fiturnya sekarang udah lebih baik dibandingin Civic yang CBU jadi mudah-mudahan kedepannya Honda bisa begini terus ya jadi mobil-mobilnya tuh fiturnya makin keep up sama merk-merk lain yang lebih premium juga jadi ini adalah istilahnya apa ya kebangkitan di sebuah Honda gitu fiturnya udah makin banyak dan informasinya juga ini lengkap banget dan untuk generalnya sih masih banyak fitur-fitur yang di display di case cluster ini kayak temperatur mesin terus ada fuel gauge di bagian bawah juga ada indikator temperatur darah luar odometer terus ada jam digital takometer ada di atas speedometer juga tetap digital dan di bagian menu-menu di bawah sini tuh ada kayak ini nih indikator fuel low terus ada konstruksi BBM rata-ratanya dan dia juga bisa dikonfigur nih kayak kecepatan rata-rata sama waktu berkendara kita dia juga ada driver attention level jadi dia bisa ngasih tau gitu kalau kita nyetir udah mulai ngaco kayak contohnya kita udah mulai keluar jalur sampai nge-trigger lane key pesisnya itu nanti dia bisa mengingatkan kita untuk istirahat dan di bagian setting ini kayak buat service ya pengingat service sambungan audio juga akhirnya bisa ke display di bagian speedometer dan koneksi handphone juga ini kosong jadi kalau kita mau tampilan yang lebih sepi itu bisa dan di bagian ini untuk information kayak biasa ya kalau ada warning atau peringatan yang dimunculin sama mobilnya itu akan muncul di bagian menu yang gambar ini jadi banyak juga nih fitur yang ada di speedometer lanjut ke sebelah kanan di bagian sini tuh ada ventilasi AC yang ini bisa dibuka tutup flapnya dan di bagian sini juga dia soft touch sama seperti yang previously ada wood panel sedikit di bagian bawahnya ada startup engine button yang berpendar merah kalau udah nyala begini ya dan di bagian bawahnya tombol jadi lebih rame nih kalau yang lama kan cuma tombol buka bagasi sama tombol vehicle stability assist doang tapi sekarang disini ada ketambahan dua tombol baru ya yang atas ini adalah road departure mitigation jadi kalau kita udah keluar jalur dia tuh akan kayak semacam menarik setirnya gitu biar kita kembali ke tengah lajur ya biar kita gak nyenggol mobil yang di lajur sebelah sama disini ada tombol untuk mematikan si MBS ya collision mitigation brake system jadi ini buat matiin sistem auto brakingnya biar ya kalau misalnya kita gak suka gitu ya misalkan kita lagi di kemacetan terus banyak motor yang ngelip-ngelip apalagi di traffic Jakarta yang semrawut gini kan kadang sensornya suka sensitif ya kalau kita gak suka itu tinggal dimatiin dari tombol yang disini di bagian tombol-tombol tadi di bawahnya ya ini ada tempat penyimpanan untuk pedal dia masih model gantung dan di sebelah kiri juga ada footrest yang lumayan nyaman di bagian sini juga ada tuas membuka tangki dan cup lesin untuk di door trim khasnya CR-V juga di bagian atas sama di armrest ini juga ini empuk dengan jahitan warna putih handle dia warna abu-abu dan untuk tombol-tombolnya ini juga lengkap nih ada buat ini ya pelipatan spion pengaturan spion ada central lock window lock dan auto up down power window di sisi pengemudi sama di bagian bawahnya juga ada door pocket yang lumayan gede ada speaker disini dan ada twitter cuma memang sih untuk di mobil yang biasanya ada fitur-fitur adaptive cruise control dan line keep segala macemnya dia belum ada blind spot warning biasanya kan blind spot warning dulu baru fitur-fitur radar ya cuma kalau di Honda ini masih kebalik ya yaudahlah gapapa yang penting ada adaptive cruise control itu udah oke banget di bagian sini juga ada simbol untuk SRS curtain airbags untuk sun visor pengemudi dia ada cerminnya walaupun belum ada lampu terus disini ada grab handle seatbelt dengan height adjuster terus untuk spion tengah dia masih manual dimming juga sama seperti yang di pre-face lift dan karena dia ada sistem kamera sama radar di bagian sini ya sensor segala macem itu di bagian atas ini jadi lebih rame ini keliatannya dan ada tombol untuk lampu baca kanan-kiri semua untuk lampu interior semuanya bisa dinyalain dan sama seperti yang prestis yang pre-face lift dia tetap ada panoramic sunroof yang ini kacanya gede banget bisa dibuka juga nih sampai baris kedua ya tetap bisa ngeliat keluar di belakangnya juga ada tempat naruh kacamata sun visor sebelah kiri juga sama cermin doang gak ada lampunya grab handle dan seatbelt juga sama untuk di sisi penumpang depan begitu juga dengan headrestnya yang bisa di adjust naik turun di bagian atas ini juga ada ini ya ventilasi AC dan tombol hazard sama di bagian sini kayaknya ada shutter speaker nih sekarang jadi audionya udah lebih enak nih dan emang sih jadi menurut gue di CR-V facelift ini selain dia punya head unit baru yang sekarang udah OEM kayak Honda Global audionya jadi enak banget tadi udah sempet nyoba itu tuh lebih jernih jauh lebih clear jauh lebih enak dibandingin yang pre-face lift yang menggunakan head unit dari Astromarket kalau gak salah Panasonic nya tuh ya ini wah jauh banget ini udah lewat dah pokoknya di head unit terbaru ini juga dia sambungannya ada banyak ya dia ada ini nih ada FM AM iPod USB audio apps Bluetooth dan dia juga sudah ada koneksi ke smartphone ya lewat Android Auto sama Apple CarPlay walaupun dia masih pakai kabel dua-duanya dan di bagian info ini juga ini akhirnya dia punya ini ya MID yang bisa connect ke speedometer jadinya udah bener-bener sistemnya itu built-in ke mobil gak kayak yang pre-face lift di bagian settingan telepon sini juga ada sambungan teleponnya di setting ini juga banyak banget settingannya bener-bener kayak head unit OEM bawaan mobil gitu ya disini buat setting jam terus buat setting info ini juga ada settingan kameranya dan ada dynamic dateline juga ya jadi kalau kita belokin setir itu garisnya bisa ikutan belok mengikuti putaran setir dan disambungan smartphone nih ya kelihatannya ada Apple CarPlay dan Android Auto di sebelah kanan ada sambungan telepon, audio, sistem dan di bagian vehicle ini yang menarik nih karena disini bisa ada pengaturan untuk adaptive cruise controlnya terus ada lane keep assistnya ada road departure mitigationnya dan di bagian meter ini juga banyak yang bisa diatur kayak temperatur darah luarnya bisa diatur lebih dingin atau lebih panas dibandingin suhu aktualnya terus ada takometernya bahkan bisa dimatiin kalau misalnya kita nggak suka jadi udah kayak mobil hybrid lucu banget jadi emang ya Honda itu sebetulnya punya sistem yang canggih seperti ini cuma emang telat aja dimasukin tapi akhirnya sekarang dimasukin sama Honda Indonesia disini juga masih ada settingan yang lengkap lagi ini soal lampu soal door lock pintu walk away lock sekarang juga ada fitur walk away lock jadi kita cukup kantongin kunci aja kita tinggalin aja si mobilnya akan mengunci secara otomatis terus settingan power tailgate buka bagasi dengan cara dikendang tadi itu juga bisa diatur dari sini wah pokoknya ini lengkap banget ini harusnya CR-V itu dari awal begini head unitnya tapi baru dateng pas faceliftnya it's better late than never lah ya banyak banget pengaturan yang bisa diatur dari sini keren 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 oke untuk head unitnya seperti itu aja dan dia juga kamera mundurnya seperti ini ya dia ada 3 angle yang lebar model standar sama model yang mepet bumper khas kamera mundurnya honda di bagian bawahnya juga AC-nya tetap sama dia dual zone climate control yang suhunya itu bisa dipilih secara individual ya antara yang kiri sama yang kanan cuma bedanya sekarang dia tuh display-nya nyatu di bagian head unit biasanya kan kalau yang previously kan dia ada display kecilnya di bagian atasnya dan untuk arah AC-nya juga cuma bisa diatur dari layarnya doang untuk fan speed tetap bisa diatur dari sini atau tombol di bagian sini ada auto climate juga terus ada mode sync biar jadi single zone di bagian sini ada tombol untuk mengaktifkan AC belakang ada diffrosor depan diffuser belakang sirkulasi udara dan untuk on-off AC-nya untuk transmisi juga tadi ya sama dia masih menggunakan CVT Earth Dream dengan mode drive dan ada mode S juga ya atau mode sport dan kita juga bisa menggunakan manual mode dengan cara menekan pedal shift yang ada di belakang steer tetap ada elektronik parking brake dengan auto brake hold dan khasnya CR-V juga di bagian sini itu ada nipet atau bantalan untuk lutut biar kita kalau nyetir jauh itu kan nyandir ke sini ya jadi tidak pegel dan ini juga sedikit lebih tebal rasanya dibandingkan yang di facelift di bagian sisi penumpang juga ada dan ada tombol icon mode untuk membuat respon mesin respon transmisi dan level AC nya itu sedikit lebih tidak dingin biar lebih hemat di bagian bawah power auto nya sekarang hilangnya di bagian sini diganti dengan USB 1,5 Ampere untuk koneksi ke head unit sama yang sebelah kanan ini untuk ngecharge ya ada tempat penyimpanan cuma memang wireless charger yang kayak di CR-V Thailand belum dibawa ada 2 block up holder dan khasnya CR-V juga dia ada corak kayu yang agak ngedove yang kelihatan kayu asli ya padahal ini cuma plastik ini satu hal yang gue suka dari CR-V dan dia juga masih ada center console yang praktis banget nih jadi dia punya storage level atas ini yang bisa digeser maju-mundur dan di bagian dalamnya ini masih ada tempat penyimpanan yang lebih gini lagi dan power outlet 12V nya dipindah ke bawah sini ya terus untuk armrest ini juga masih bisa di maju-mundurin dan sekarang dia udah gak seoblek kayak CR-V turbo yang preface lift ini improvement quality yang jauh banget nih untuk glove box nya dia ada disini sudah soft opening dan khasnya mobil NIC 2021 sudah ada aparnya alat pemadam api ringan ada wood panel di bagian dashboard terus ada panel soft touch di bagian dashboard dan kayaknya seperti itu aja untuk di bagian kabin depan dari si Honda CR-V turbo ini yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang ya oke sekarang kita masuk ke kabin tengah dari si Honda CR-V facelift ya dan ini adalah posisi berkendara gue gue tinggi 170 cm dan di settingan jog baris kedua yang paling mundur ini legroom nya bernimpah banget ya hampir satu jengkal loh dan kalau kita majuin misalnya di baris ketiga itu ada orang masih ada dua jari jadi masih ada ruang untuk bergerak lah dan untuk di tengah-tengah ini masih ada lima jari jadi memang CR-V itu terkenal dengan kepraktisannya dan masih ada di versi facelift ini di belakang jog depan juga ada seatback pocket ada ventilasi AC lagi tapi ini yang mengikut AC depan ya dan di bawahnya sini juga ada USB untuk nge-charge ada dua dan yang disini tuh ampere nya lebih gede dia 2,5A kalau yang depan kan 1A sama 1,5A jadi disini nge-charge nya bisa lebih cepat dan karena yang versi presis ini ada sunroof nya bahkan dia panoramik ya sampai ke baris kedua ini rasanya jadi lega banget di belakang sini di samping ada grab handle lengkap dengan gantungannya dan untuk di doorframe belakang dia nggak kayak di depan di atas ini dia cetakan plastik aja ini softpad nya jadi yang pocket cuma di bagian bawah doang handle tetap sama dia warnanya silver gini atau abu-abu seperti ini tetap ada twitter dan ada speakernya ada switch for window di belakang sini dan door pocket juga tetap gede terus di tengah dia ada headrest adjustable dan ada armrest nya juga nih ini cuma karena lagi plastiknya jadi kita nggak bisa turunin ya dan dia ada 2 headrest lagi di kiri kanannya ada input SFX juga buat naruh kursi bayi dan untuk seatbelt tengahnya dia ada di sini ya rapih nggak nyantel dari atas dan di sini juga ada microphone buat kita nelfon dan microphone ini juga berfungsi buat fitur baru juga di sound systemnya jadi sekarang dia punya sistem active noise cancellation jadi dia bisa ngeluarin frekuensi yang buat ngelawan suara berisik dari luar kayak suara ban atau suara angin dari luar jadinya kabinnya itu bisa lebih kedap lagi ini fitur yang keren juga di sini juga masih ada simbol untuk side curtain airbag yang sampai belakang juga ya dan ada ini juga lampu baca kanan kiri yang sudah LED sama di bagian sini juga ada ventilasi AC double blower untuk baris kedua dan baris ketiga oke oke cukup segitu aja untuk di bagian interior dari si Honda CRV face lift ini dan karena dia jok belakangnya model 5 plus 2 jadi kita nggak perlu bahas ya karena tinggi gue udah 170 cm dan di bagian belakang itu disorankan untuk orang yang 160 cm ke bawah oke kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Honda CRV face lift tipe prestis tahun 2021 kali ini mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review dan tadi ya untuk kontak person dari Honda untuk indah ini bisa dilihat di description di bagian bawah aja oke deh terima kasih banyak yang menonton sampai jumpa di video selanjutnya